Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Ali Sera, mengatakan dirinya lebih memilih agar partainya kembali menjadi oposisi bagi pemerintah. Hal itu disebutkan Mardhani melalui unggahan Reels Instagramnya. Dalam video itu, Mardhani bersama istrinya Siti Onia, selain menyebutkan oposisi sehat bagi pemerintah, mereka juga menyindir partai tertentu yang dianggap menjadi penghalang PKS masuk ke dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara istrinya, Siti Onia, melontarkan nada sindiran kepada partai yang raihan suaranya di pemilu legislatif kemarin hanya 0, dan gagal lolos melewati ambang batas parlemen. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oposisi apa koalisi? Aduh ya, denger berita yang menolak ke PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu pantai apa ya? Gak lulus PT gitu loh. Tapi misalnya ini ya, Masya Allah, Tabarokka Allah, 0, sekian loh. Eh, proposalnya kita sama Sanis beda, dan visinya beda. Kalau saya, posisi sehat kok. Sekalian, kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat saya. Di tengah rai partai yang dimaksud Onia adalah Partai Gelora. Partai yang berisikan tokoh-tokoh mantan politikus PKS itu merupakan bagian dari pendukung Prabowo Gibran. Gelora diketahui hanya mendapatkan 1.281.991 suara atau 0,84%. Sebelumnya, Partai Gelora keberatan apabila PKS bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih sudah menonton!